Hei ho pop gengs! Duh, sampah banyak banget ya. Gak di tempat umum, tempat wisata, hutan bahkan laut, sampah pasti ada. Baru-baru ini Indonesia mengembalikan 5 kontainer sampah ilegal yang berasal dari Amerika Serikat. Hmm, untung gak dibiarin ya. Kalau dibiarin, bisa-bisa Indonesia jadi tempat sampah untuk negara maju. Sampah emang udah jadi masalah di mana-mana. Bukan cuma di Indonesia, tapi juga di lautan. Jadi penasaran, negara mana aja nih yang jadi produsen sampah terbesar di dunia? Namun sebelum lanjut, silahkan klik subscribe dan tanda loncengnya dulu ya. Support kami dan bersama kita berbagi info menarik dari daftar populer. Kuwait termasuk negara yang beruntung karena sangat kaya akan minyak. Negara yang berada di Teluk Persia ini bahkan salah satu pengekspor utama minyak di dunia. Tapi sayang, Kuwait juga menjadi negara dengan produsen sampah terbesar di dunia perharinya. Bayangin aja nih, PopGangs. Perharinya itu sampah yang dihasilkan Kuwait itu bisa sampai 5,72 kg per orang dalam sehari. Kalau dikalikan total populasi Kuwait sekitar 2,6 juta jiwa, jumlah sampah yang diproduksi Kuwait itu dalam seharinya adalah 14 juta ton. Wow, banyak banget ya. Bahkan, gurun pasir di kota Sulaybiya, Kuwait itu merupakan kuburan ban bekas terbesar di dunia lho. Setidaknya ada 7 juta ban yang dibuang ke sana, dan katanya kuburan ban bekas ini terlihat dari luar angkasa. Antigua dan Barbuda Jarang yang dengar nama negeri ini? Nah, Antigua dan Barbuda adalah satu negara yang berada di Kepulauan Karibia, pulau yang didominasi oleh pantai dan laut yang sangat indah. Gak salah kalau negara ini mendapatkan pendapatan utama dari sektor pariwisata mereka. Mendapatkan banyak turis dari sektor pariwisata juga membuat negeri ini menjadi produsen sampah dengan jumlah yang mengkhawatirkan. Setiap hari, sampah yang dihasilkan penduduk Antigua dan Barbuda adalah 5,5 kg perharinya, meskipun populasinya cuma sekitar 91 ribu jiwa saja. Tapi, dengan luas negara yang tidak begitu luas, sepertinya negara ini harus segera mendapatkan solusi untuk sampah-sampah ini ya. St. Kitts dan Nevis Negara ini merupakan tempat pertama yang disinggahi oleh orang Eropa di Kepulauan Karibia. St. Kitts dan Nevis juga menjadi negara terkecil yang ada di Amerika yang luasnya cuma 174 km persegi, tapi tidak dengan sampahnya. Waste Management World melaporkan bahwa negara ini berada pada posisi ketiga produsen sampah terbesar di dunia. Tidak tanggung-tanggung, negara kecil ini memproduksi sampah sebanyak 5,45 kg per orang dalam seharinya atau sama dengan 305 ton per harinya. Membuat tempat untuk sampah sebanyak ini di sebuah negara terkecil di Amerika ini pasti sangat sulit. Nah, jika ini terus berlanjut, negara yang indah ini nggak lama lagi akan ditutupi sampah karena nggak sanggup menampung jumlah sampah rumahan yang ada di sana. Sri Lanka Negara ini dijuluki permata samudera India. Sri Jaya Wardenapurakote, kota yang terkenal dengan tehnya menjadi favorit para turis. Yang meskipun dijuluki permata samudera India, negara ini juga merupakan salah satu produsen sampah terbanyak di dunia. Setidaknya 5,1 kg per orang yang memproduksi sampah per harinya. Gawatnya lagi, sampah-sampah ini dikhawatirkan menjadi ancaman bagi gajah Sri Lanka yang sering tertangkap kamera mencari makan di dekat gundukan sampah. Aduh, ini sih udah gawat ya. Sri Lanka juga pernah mengalami nasib buruk saat gunung sampah setinggi 92 meter runtuh dan menewaskan 10 orang pada tahun 2017 silam. Wah, bahaya banget kan? Bukan cuma alam, flora dan fauna aja, tapi manusia itu sendiri juga bisa celaka. Pulau Sampah Pasifik Ini nih yang harus menjadi perhatian serius kita semua dan mengurangi produksi sampah kita, terutama sampah plastik. Sekarang ada sebuah pulau yang dinamakan The Great Pacific Garbage Pats atau Pulau Sampah Pasifik. Pulau ini terbentuk dari sampah-sampah laut yang mengambang dan terkumpul dalam satu tempat yang sama. Kumpulan sampah ini sudah ditemukan sejak tahun 90-an dan terus membesar hingga kini. Sekarang, pulau ini sudah seluas 1,6 juta kilometer. Dikit lagi, luasnya sama ya dengan Indonesia, yaitu 1,9 juta kilometer persegi. Tuh, luas banget kan? Pulau sampah ini terdiri dari berbagai macam sampah. Tapi, 90% diantaranya itu adalah sampah plastik. Ya, tentunya sampah-sampah yang mengapeng di samudera ini adalah ancaman besar bagi ekosistem dan kehidupan laut. Apalagi kalau pulau ini terus membesar. Sekarang, berat pulau ini kira-kira 88 ribu ton. Hih, gimana cara bersihin sampah segini banyak ya? Indonesia Hmm, dari tadi kita ngomongin negara orang terus. Gak adil dong kalau cuma ngomongin negara orang? Ayo nih kita bahas Indonesia, negara kita. Indonesia juga terkenal dengan budaya nyampahnya. Pokoknya, dimanapun bisa melihat tumpukan sampah. Hasil penelitian Jenna Jembeck, seorang peneliti dari Universitas Georgia, Amerika Serikat, menyimpulkan Indonesia ini adalah negara nomor 2 penyumbang sampah plastik di dunia. Dan yang paling berbahaya dari sampah plastik ini, bukan plastik yang besar-besar yang terlihat oleh mata, tapi apa yang tidak terlihat atau mikroplastik. Sekarang, air laut Indonesia diperkirakan mengandung 30 sampai 960 partikel per liternya. Ya, meskipun Indonesia sudah mulai berubah dengan membuat rencana aksi nasional aturan pengelolaan sampah laut dengan dana sebesar 1 miliar dolar, dengan target pada tahun 2025 sampah laut Indonesia akan berkurang sebesar 70%. Ya, kita doain aja semoga program ini berjalan lancar, supaya Indonesia nggak jadi produsen sampah plastik kedua di dunia lagi, dan semoga nggak ada yang korupsi ya. Amin. China Ya, siapa sih yang nggak tahu dengan negara yang satu ini, negara dengan penduduk terbanyak di dunia, negara nomor 3 terbesar di dunia, dan negara penghasil sampah plastik terbanyak di dunia. China menduduki posisi pertama produsen sampah plastik dunia, dan bukan cuma itu, pada tahun 2017, China menyerap 1,5 juta ton sampah plastik dari berbagai negara untuk didaur ulang. Ya, tidak hanya nyampah, China juga mendaur ulang sampah-sampah ini. Tapi pada tahun 2018, China membatasi limba plastik masuk ke negaranya, yang tadinya 1,5 juta ton menjadi 60 ribu ton, dengan pertimbangan kondisi udara yang makin memburuk. Nah, keputusan China ini berimbas pada bingungnya negara-negara di Eropa yang tidak mendaur ulang sampah mereka. Mereka jadi bingung akan mengirim kemana sampah plastik mereka. Makanya, banyak tuh sampah plastik ilegal dari negara Eropa, seperti yang terjadi di Indonesia kemarin. Aduh, sampah kok dikirimin ke orang lain? Ada-ada aja nih. Nah, sampah memang sudah menjadi momok di mana-mana. Bahkan sampai berbentuk pulau sampah di Lautan Pasifik. Nah, sekarang kita juga harus mulai mengurangi kebiasaan nyampah kita ya. Gimana, PopGangs? Kamu punya tips untuk mengurangi sampah? Ceritain di kolom komentar ya. Oh iya, jangan lupa untuk share dan like video ini. Terima kasih sudah nonton hingga akhir. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye!